ya disini saya ini lagi makan ya ini karena nah ini ya keseringan pesan sopipun terus kenal ini gak boleh dipotong ya jadi gini guys kameramennya diganti dulu ya saya jadi bosnya emang aku sering pesan makan? enggak enggak ini udah lama ini ilham gak nge-plog sama mami mama makan apa itu? riwet sama udahan dan Sunda pisannya nyunda asin jamarwati asin jamarwati ini udah lama jadi mama sama Isna ini saya duelkan untuk makan ya 1 juta saya kasih ya ini untuk ikut cocok banget nih yang sama しててh anak 1 ngitir emang ngajandai udah ngajandai itu tuh anaknya temen aku oh dia tuh siapa itu The complete Raps Oh iya itu itu ada itu cek kami itu juga ada di konten putar ya ada di konten kami itu yang dibawah kalian boleh cek saja bedanya dan kenapa ilham bisa ketemu dia ini jadi kita kenal dimana ya oke jadi kita kenal dimana ya jadi awalnya juga yang ketahui terakhir lewat-lewat aja story-story gitu ya mungkin genge nge-follow dia nih atau siapa yang follow dan nggak tahu siapa apa yang nge-follow soalnya orang mau di lampenya enggak ada juga si JT teman yang sama teman yang Hai musuh aja ngelola barangin terus dia nge-dm duluan dengan skillnya dikeluarkan skill John skill John asa kenal Oh jadi awalnya telah meng-dm ada follow DMnya kita mulai DM di bulan Februari Oh iya udah lumayan udah mau beberapa bulan 4 bulan 4 bulanan nah langsung film yang tanya nih nih ini nih ini nih Hai sisong nangteng weh ain't romantis nanya belum tahu aja dia ya kayak gitu ini emang kan pernah bilang di share satu konten soalnya ada yang mantan sebelumnya gitu ya gini nih hai 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 nam tanya story nah di jalan way any ceng ini Iya karena aku hidup di jalan nah dia jawab John karena aku hidup di jalan Hai Aji Gakit Aji ngakgep te zaman di gitu Ken ya saya semakin penasaran sama dia saya juga hidup jalan sama Paul saya juga di jalan tapi beda kamu tuh dijalanannya jalan ya itu masalah lo kan yang udah pernah bilang boleh mengenang tidak untuk kembang itu sih momen-momen sama buat yang terbang aja biar lebih dewasa dan berpengalaman juga jadi emang harus melewati kayak gitu biar mental kita kuat juga sih Oh iya iya dia tuh nangis karena gini aku tuh pengen ngere banget itu serem dan di sini tuh sini mah emang nggak bisa dimainin kamera tapi langsung kita tanya tidak jawab di rendah 100.000 kamu itu mau dinikahi umur sekarang atau mau satu tahun lagi udah ada yang pengennya gitu tapi penapa orang dalam jalan-jalan menang gercepnya dari teman-teman kalau lebih cepat lebih baik cepat lebih baik dan terus Oke gaskin lagi pertanyaan berikut Hoyang, usah aneh-aneh nanyanya Apa? Enak di bawah, enak di atas Tanyaan apa? Apa, gak apa-apa kok? Ya di atas ya? Di atas, oh di atas Karena aku selalu ingin di atas Karena dia tuh Dalam segi apapun Segi apapun di atas, oke keren Ayo beda dengan itu Mana wey anjing penontonnya Jorok? Seperti itu kayak tangan Sederhana atau kayak? Ya Sederhana Kaya tapi ngebatin untuk apa? Yakin Yakin, sederhana Tapi pas gitu Mau beli ini ada Mau beli itu ada Iya gak sih? Cukup lah Karena yang berlebihan mah gak baik Bener gak? Ngontrak atau Beli rumah-rumahan? Beli rumah-rumahan apa sih? Rumah monopoli Rumah manipulasi lah Apa tuh? Kelihatan keren tapi bukan rumah sendiri Udah, udah, udah Ya mending montrak lah Montrak, oke Dia berarti Dia bawa enjoy ya semua ya Dia kasih enjoy aja Oke Sayang mama, sayang ibu Hah? Eh sayang mama, sayang ayah Sayang mama, sayang ibu sih Salah, sorry John Gak bisa dijawab Harus dijawab dong Abis ngomongin itu ya Gak apa-apa Nanti kita nanya Itu pertama kali Biar mama nonton Ma, ma, ini lam serius Ma, ma, pa Udah ngobrol sama papa juga ya Jangan ngomongin itu Jangan ngomongin itu Oh, apa Tadi Dimana ya men Jangan nanya itu ya Aku nyawa mama Nangis nanti teh Tinggal dijawab ya Ini tinggal dijawabkan Ya sayang lah dua-duanya Nah itu jawabannya yang paling tepat Kamu kan suruh milih Enggak, salah bodoh itu Sayang udah Ya udah sayang Sayang aja Bener gak? Jadi kedua orang tua disayang Ya iyalah jelas Karena tanpa doa ibu Itu tidak akan menjadi seperti ini Dan tidak ada sosok ayah Yang akan melindungi seorang wanita Yang menjadi sosok yang sangat kuat Seperti sekarang Bisa kaya gitu ya Soalnya ilham belajar dari pengalaman Tanpa doa ibu Kita tidak akan direstui Apapun yang terjadi Tanpa perjuangan ayah Kita itu tidak akan menjadi sosok yang menggila Sampai saat ini Dan tidak akan menjadi ada isna Karena ada ilham erb Tanpa sosok ayah yang meminggul Kerasnya bebannya dunia ya Ya emang betul seperti itu Sosok ayah itu Walaupun kerjanya apa Apapun itu Saya itu bersyukur semuanya Bener gak? Udah Abis pertanyaannya Abis? Oke, ada? Enggak mas banyak Sebenernya yang mau saya tanyakan ini sama isna ini Masih banyak banget ini Apalagi coba Ini bener-bener Is the family atau pacal? Family lah It's good Saya menyukai sosok yang seperti ini sih Dia tangguh sebenernya Njaga sih Cuman dia tuh sering nangis Emang Bener gak? Jujur aja Dia tuh Nonton film gue Serik sih kayaknya Biar Rame tuh Gak apa-apa Tapi Jadi Dia tuh Karena ilham orangnya Kecoba loh Pengguna nya Apal kan Dia sering-sering Ngerapi-rapi gitu Jadi Kami tuh Stylis makin Enjoy Cuma dia tuh sering menilai Dari mulai permasalahan celana baju Pakean apapun itu Dia itu sering menilai ya Jadi Itu kenapa Karena dia pernah bekerja di salah satu brand Cuman ilham gak sebutin Branding itu Dia pernah kerja disitu Jadi dia Nge-branding banget Ayah itu udah di-branding Disitu ya Di-branding pisahnya Tapi Ilham juga emang pernah belajar ya Dari Bang Ae, Pauiki Itu Branding itu penting Buat temen-temen juga Aku tuh karena terlalu cuek Aku perhatiin Sama penampilan Makanya aku rapih-rapihin Nah Ilham boleh kasih kata-kata ya Mungkin begitu ya Apa? Penampilan sederhana Atau kacau baru itu gak apa-apa Menurut kamu Yang penting hatinya bersih Ya enggak Maksudnya kan kalo rapih Enak Benernya Gitu Karena aku tuh It's the book ya Buku ini ya Bab Jangan pernah lihat cover yang sebelum tau isinya Iya tau Cuman maksudnya kalo udah rapihnya Beri kasih kata-kata Tapi emang Emang perlu itu sosok Awal mula Pasti semua orang ngeliat dari penampilan Mungkin ya Sosok penampilan dulu mungkin Udah Nah Ilham tuh awal kenal dia tuh di Instagram Udah mau lima bulan nih jalan Gimana setahun dia 5 bulan dia digahaskin setahun Maren ngomongnya 3 bulan Sekarang 5 bulan Apalagi ya Au ya Gini Marah gak konsisten Konsisten sih konsisten Terus Terus Cuman kalo disebut ke AC Naik turun dolar Nau Naik turun anjingnya dolar Bener gak Enggak tetep sama kan maksudnya Terus ada persiapan Persiapan yang bener-bener mateng Anjernya Bener tuh Emang kalo udah waktunya udah Nah Danilam pun Sama si Isna tuh gak tau ini Ya aneh Anjernya Anjernya Sini gak ada yang kenal Aku gak tau dia orang mana Dan orang mana Orang jauh anjernya Soalnya Uuh Poloan oke Dan sih ngebales juga Dia respon Respon gue Anjernya Di skill dia Aku punya skill apa Jadi Kita nge-attack Dia pertahanan dulu 5 ratau Secet langsung Dengan slow respon Ya begitulah Enggak jangan Itu pertama kenal Itu kan pertama kenal Karena baru saring tau Karakter masing-masing Itu perlu tuh 8 bulan minimal Saring karakter masing-masing tuh Iya Bener gak Ini kata salah satu temen sih Yang udah jalanin hubungan Itu tuh bakal keliatan sosok Aslinya Sejauh ini gimana sosok aku Nah menurut aku kamu baik Iya lah jelas Cuman Kepangan baru dah Dak Negtur gimana ya Demi kebaikan atau Negtur gimana ya Mau single Jadi aku tuh so kesel Karena kamu hase di bejaan Dilemana Pengonten 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 Cita gak tau Dia tuh negtur gak orangnya Tapi negtur gitu Demi kebaikan dalam juga Bagus sih Gapapa dia sering Gini 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 Ngasih tau yang baik lah Aku tuh Sebenernya orangnya gak banyak melarang Cuman Ngasih tau aja Ini tuh baik Ini gak baik gitu Karena balik lagi ke Ilham Mau dilakuin apa engga Mau denger Alhamdulillah Gak juga gak apa-apa Udah aku nangis Jangan aja Aji Karena umur kita tuh Beda jauh banget Coba tebak Jangan di ini Gak usahlah Jauh Coba umur aku beda jauh kan sama kamu kan Jauh sih Gak apa-apa orang Jauh banget Orang Orang Perasaan itu gak bisa diukur dari umur Benerah Kedewasan juga gak bisa diukur dari umur Rasanya yang dibilang Boci Aji Boci Udah deh Sekian dulu Yaudah paling segitu ya Karena mau maghrib Mau maghrib Mau berenang Mau mandi Terus mau berenang Dan disini kebetulan Mama lagi kamar juga Oh lagi Oh iya Takuti sangka kita Liburannya berdua Berdua Oh patan Syawawa ajak Ow Beee Aku pikir seharga si bebe Udah bu Jadi harus jauh si mama Mama ada mama aku wey Yang biar bilang konten tiktok app tadi Kamar no way Nih saya ada mama disini ya Nih ya bandel-bandel sekali ya Diawasin mama Jadi gitu ya Mungkin Nanti Ilham Bakal penang juga ya Keluarga Isna Tadi sebenernya Sebenernya Ilham mau ngajak keluarga Isna nih Cuman lagi parah kita Nggak bisa Nggak bisa Mau ngajak si ayahnya Ajak aja ya Mama ajak aja Kalo Ilham tuh Kudu rame Rame-ramean wey Sebenernya orang kudu rame wey Gak rame bukan Ilham Rp Bener gak? Betul ya udah Mungkin sekian dari Ilham Thank you banget Udah ikutin channelnya Ilham Rp Dan Ini siapa Dia mulai kenalinnya Biar gak Puyang gitu Saling nanya Nah aku tuh nanya Didiem Jadi Ngarah tuh Puyang Ngoge gitu Baru nanyain Nganilam Ngerasacet jadi kenike Ya amin ya Kalo emang jodohnya Pasti digaskin Dan saat ini hubungan kita Masih baik-baik saja Dan lu pernah berantem hebat sih kayaknya Belum kayaknya Paling aku diemin dia seminggu Oh iya Belum 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 keliatan sebenernya 8 bulan paling gila-gilaannya kayaknya Mulai berantem Ya mungkin dari channel Ilham Rp Sekian dan terimakasih Jangan lupa di subscribe Atau juga loncengnya Thank you support kalian Sampai saat ini Mungkin Ilham Rp Gak akan jadi sosok yang Produktif lagi Karena banyak Mang kemana gak upload Mang kemana gak upload Nah dan disini Ilham Rp Ini kembali aktif Karena support temen-temen Ada Ferdian Paleka Ayepuddin Mang Tino Dan banyak juga Pak Assel yang lain-lain Pak Relrasi Dan temen-temen Sosok-sosok mereka itu Sebagai Saing menurut Ilham Dan Bukan mau bersaing Dari sosok-sosok mereka itu Anjir Support penuh dari Ilham Ilham Walaupun Ilham bukan orang Gede lah Ilham orang biasa-biasa aja Yang Kalian pun tau lah Rumah masih belum punya Apapun masih belum punya Ya Kalau mimpi sih Pengen cepet Mama dirumahin Nekah hidup sederhana Punya anak 2 Udah cukup Itu mimpi Ilham Rp Buat kalian semua thank you Di kemudian lah hari Jadi makasih banyak buat semuanya Ini teh manis Jangan membayang Pak Bu Bandung ya Next time you di channelnya Berikut kami ya Oke